Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, hari ini saya akan menjodohkan Hamstar Barofsky Jadi, waktu saya melihara Hamstar Barofsky Anakan yang pertama tidak saya jual, namun saya simpan sebagai generasi berikutnya Jadi, kebetulan hari ini sudah waktunya saya menjodohkan Hamstar Barofsky Oke, bagi teman-teman yang ingin belajar cara melewinkan Hamstar Barofsky Mulai dari penjodohan Teman-teman jangan lupa subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan tombol notifikasinya Oke teman-teman, simak terus video berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Oke teman-teman, kita lanjutkan ke proses penjodohan ataupun perkawinan Terima kasih telah menonton! 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 kita cari yang betinanya yang betinanya biasanya lebih kecil dari si jantan ya nah ini adalah contoh yang betinanya nah ini bisa teman teman lihat sendiri ya itu adalah contoh betina dari hamster operopsi ini jadi tidak ada jarak melainkan si kelaminnya itu hampir berdekatan dengan anusnya ya itu adalah ciri-ciri yang hamster yang betina nah sekarang kan bisa terlihat oleh teman teman ya postur si jantan ini lebih besar dari betina ya ini hampir sama dengan cara mengawinkan hamster kembal ataupun winter white ya teman teman jadi tidak ada perbedaan namun yang membedakannya itu adalah umur dari hamster tersebut misalnya kalau hamster operopsi ini biasanya di kisaran 5-6 bulan baru bisa dikawinkan namun untuk kembal umur 1 bulan setengah ataupun 2 bulan bisa dikawinkan nah saya biasa memberikan pakannya itu saya biasa memberikan pakan kacang hijau yang sudah saya rendam nah diusahakan sudah menjadi kecambah ya kalau bisa ini perendamannya sekitar 1 hari ya ini baru segini kalau ingin menghasilkan kecambah yang lebih bagus atau lebih mekar biasanya 2 hari ini baru bisa ngelupas si kulit kacang hijaunya jadi sudah menjadi kecambah tapi tidak seperti kecambah yang sudah di pasaran ya karena ini kacang hijaunya kacang hijau yang sortiran jadi tidak mekar seperti kecambah yang pada umumnya saya memberikan kacang hijau ini dimaksudkan agar merangsang birahi hamster jadi ini sangat bagus sekali untuk proses perkawinan hamster adapun saya biasa memberikan protein hewani ya seperti jangkrik ataupun saya memberikannya ulat hongkong itu tidak dikasih tiap hari ya teman-teman jadi untuk selingan saja nah ini ada satu contoh indukan betina hamster babarus yang sudah produksi ya jadi teman-teman nanti ketika membeli ataupun mendapatkan hamster produksi dari dari pembelian di facebook ataupun yang lainnya nah teman-teman bisa lihat langsung ya contoh betina yang sudah produksi ya jadi teman-teman tidak mudah tertipu ya jika membeli indukan hamster nah ini yang sudah produksi ya teman-teman nah itu bisa kelihatan si apa putingnya sudah kelihatan menonjol jadi sudah ada bekas menyusui nah ini adalah contoh betina yang sudah produktif ya sudah produksi ini baru produksi dua atau tiga kali ya teman-teman jadi bisa kelihatan langsung ya si puting putih susunya ini ada enam ya enam yang yang bisa disusui oleh anak-anaknya ada enam puting jadi kalau anaknya tujuh biasanya anaknya rata ya besarnya karena yang yang berfungsi itu adalah enam puting saya ambilkan lagi salah satu contoh betina yang darah ya teman-teman kalau yang darah itu belum ada ini ya masih rapat ya teman-teman masih perawan jadi teman-teman bisa lihat nah ini adalah contoh betina yang masih darah ya teman-teman betina yang darah putingnya belum kelihatan ya karena ini masih belum menyusui jadi kalau sudah mengetahui jenis kelamin hamsternya baru saya jodohkan ya teman-teman jadi jangan sampai salah karena kalau sampai salah ini bisa fatal ya teman-teman jantan dengan jantan itu bisa berantem dan menyebabkan kematian oke teman-teman kita langsung simpan ke ember masing-masing oke teman-teman jadi itu saja video cara mengawinkan atau menjodohkan hamster baruksi jadi yang paling penting yang pertama itu teman-teman harus mengetahui jenis kelamin hamster yang kedua umur hamster yang ketiga itu pakan dan yang keempat adalah kandang jadi perawatan kandangnya itu harus rutin dalam membersihkannya yaitu minimal satu minggu sekali satu minggu sekali itu rutin atau mengganti alaskan jadi itu saja teman-teman video cara mengawinkan hamster baruksi jadi yang belum subscribe tolong subscribe dulu dan jika belum paham silahkan tulis di kolom komentar insyaallah kapan-kapan saya sempatkan membalas komentar teman-teman oke teman-teman itu saja video kali ini sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati